Roket Rusia mengempur posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF Ada pun roket yang digunakan, dikenal sebagai senjata mematikan Yang sempat digunakan untuk Perang Dunia II Dikuti dari serang minyus, sejatinya serangan itu diluncurkan Hispullah secara masif ke wilayah Israel Serangan itu diluncurkan ke pangkalan militer Israel yakni Mimra Pajuan Hispullah mengklaim menyerang Israel menggunakan roket Gatiusa Ada pun roket ini diklaim sebagai senjata mematikan yang digunakan saat Perang Dunia Hispullah mengklaim roket kuatan Rusia ini diluncurkan sebagai pembalasan Atas tindakan Israel di Baalbek Dilaporkan antara IDF ketakutan dan kaleng kabut saat roket Gatiusa menghujani wilayahnya Terlebih saat roket Rusia diluncurkan, serpian logam akan menyebar ke berbagai arah Pasalnya roket Gatiusa memiliki jangkalan hingga 30 km Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!